Oke guys, balik lagi sama barang bomukwip, kali ini seperti biasa gue akan bahas anime lagi dan kali ini kita akan bahas episode ke sembilannya jika ada yang belum tau nama animenya, jadi nama anime itu adalah Chinsoumen nah, jika sudah siap, kita akan langsung aja untuk bahas ya oke, jadi tanpa berbahasa basi dan banyak chinchong, kita akan langsung aja untuk membahasnya terus, seperti biasa ya guys, gue ada beberapa soalan untuk pembahasan anime ini gue pengen bahas yang serunya aja dan yang pentingnya aja oke oke, langsung saja yang pertama yaitu kematian, yang tragis kedua, battle epic ketiga, maki menyantet keempat, kobeni op jadi empatnya perlu digarisbawahi, bahwa empat itu adalah soalan besarnya kalau ada tambahan nanti gue sampein secara keselip aja, biar nantinya enak gitu bahasnya oke, kita sekoyah guys ya, ke pembahasan pertama yaitu kematian yang tragis yap, bisa dibilang ini adalah kematiannya himeno kata gue mah cukup sedih juga, karena himenolah aki bisa sampe sekarang himeno juga walaupun istilah kata maaf ya, genit tapi dia orangnya itu pedulian, sangat khawatiran himeno ini orangnya ketika ingin melindungi sesuatu maka akan dia lakukan secara maksimal apalagi melindungi orang yang dia sayang soalan ini juga sedih ya demi melindungi aki, himeno pun dengan berani mengorbankan semua badannya dimakan ghost devil, demi mengambil semua kekuatan ghost devil itu untuk melawan katana men, bari melindungi aki yang aki saat itu udah mau matilah istilah kata maaf udah sekarat darahnya juga udah tumpah banyak, gara-gara sebelumnya itu ditebas sama katana men nah itu adalah rincian tentang kematian himeno dia itu orangnya pedulian guys oke, daripada tambah sedih kita ke pertarungan epiknya aja ya guys ya soalan kedua yaitu better apple gimana gak epik coba, chinsaoman vs katana men kalian lihat deh dalam pertarungan, denji merasa sangat senang untuk melakukannya karena dia gak usah segan-segan lagi untuk membunuh lawannya denji tau bahwa lawannya yaitu katana men ini orang yang jahat nah, orang yang jahat itu dibunuh kagak masalah dan kagak ada sanksinya juga jadinya ntar, denji gak diprotes oleh siapapun kalau dia sampai nantinya bisa membunuh katana men jadi itu makanya denji sangatlah senang pertarungan tidak bisa dihindari juga karena denji juga udah greget muncul satu pertanyaan kok denji bisa bangkit lagi? kan dia udah mati ditembak kepalanya oleh katana men itu kenapa dia bisa bangkit lagi? jawabannya karena tangan ghost devil yang menarik ulang gergaji denji gue gak tau kenapa tangan itu masih bisa gerak apakah himeno berhasil dengan usaha terakhirnya? i don't know maaf ya guys kebanyakan sinsan-sinsannya tapi gue begitu biar kalian paham ya oke kita lanjut aja ke soalan ketiganya yaitu makima nyantet wow gue ngerasa makima pernah ke samsudin terus belajar disana atau gimana? gak candah jadi kalian tau kan iblis yang dikontrak ke makima apaan? yep horse 4 setahu gue kayak penunggang kuda dari neraka dan iblis ini gak bisa sembarangan dikontrak ya guys ya hanya 4 orang saja yang bisa atau yang boleh kalau kalian baca manga sinsauman pasti tau tentang devil horse ini katanya juga baru 3 orang atau 2 orang yang muncul atau yang baru diketahui yang ngontrak dengan horse force devil itu gitu untuk lebih dalamnya i don't know coy oke kembali ke soalan bang emang makima santet apaan? jadi itu di jepang disebut santeto yaitu santet kalau di indonesianya kronologinya itu kenapa makima sampai nyantet itu karena dia setelah tragedi pendebakan itu dia juga mendapatkan info bahwa di tempat divisi 4 dan di tempat denji di tokyo lagi ada penyerangan besar disana makima juga pasti telat untuk kesana karena makima juga lagi ada di kyoto daripada melakukan hal yang sia-sia makima menyuruh penasehat dari biro keamanan publik mengumpulkan terpidana mati atau yang sudah dihukum seumur hidup 30 orang dikumpulkan di atas kuil paling tinggi denji saat melawan kataname itu dia kalah ya karena dia lagi lengah tubuh dan jantung denji lagi mau dibawa tuh sama mereka tapi mereka tidak bisa sampai sejauh itu karena makima sudah bertindak lebih cepat makima saat udah di atas kuil dia pun melakukan ritual santetnya ya guys dan santet ini membutuhkan nyawa orang cara kerjanya kalau mau tau bisa membuat korban target meledak dengan awal korban merasakan aneh pada tubuhnya caranya adalah lu harus tau nama target yang mau lu santet setelah itu lu bilang ke korban yang akan ditukar nyawanya itu lebih tepatnya bukan nuker sih tapi dua-duanya mati ikut mati nah korban yang ditutup batanya ini oleh makima ini adalah korban A dan korban B nya akan mati juga ketika korban A ini menyebut nama korban B setelah semua itu makima pun melanjutkan ritualnya dengan membaca komat kamit gue gak tau apa yang dia baca coy lalu makima memutar tangannya kayak gini terus korban dari jarak jauh sekalipun akan kena dan meledak setelah selesai farming makima pun udah agak tenang karena semuanya udah beres lah ke tokyo juga agak santai lah makima sangat dingin sekaligus menakutkan sekali ya guys ngeri-ngeri ada pertanyaan lewat lagi nih bang kenapa makima bisa tau sih nama-nama dari penjahatnya kenapa? karena kehalian makima bukan kaleng-kaleng sih kemampuan makima diantara lain juga bisa meminjam pendengaran hewan makima bisa meminjam pendengaran hewan itu untuk sementara sehingga dia bisa tau nih nama penjahatnya melalui pendengaran hewan yang ada di dekat atau di sekitar penjahat itu kayak burung semut kecoa dan lain-lain op juga makima coy oke kita ke soalan terakhir ya guys ya yaitu Kobeni op nah Kobeni di episode ini akhirnya muncul dengan menunjukkan keahlian khususnya dia pun menaklukkan katana men dan gadis ular dan membuat mereka kabur yang sebelumnya pengen ngambil denji tapi gak jadi coy wih gila sih guys op juga sih Kobeni diam seperti tikus bergerak seperti macan diam-diam jago juga lincah anjay gg banget anjay nah ada satu pertanyaan lewat kok Kobeni masih hidup kan dia udah ditembak sama teroris saat bersama Arai kenapa dia bisa selamat ya karena Arai melindungi Kobeni yang ingin ditembak lagi karena lincah Kobeni dapat menghindar sekali anjir keisi satu aja ya terus abis itu tembakan kedua Arai pun melindungi Kobeni jadi itulah keberuntungan Kobeni kalau memang belum ajal mah belum ya sayang nah teman-teman pada dibantai juga tuh pokoknya parah nih guys saat keadaan rumit dan kontroversi begitu episode pun berakhir dengan Makima yang udah stress juga nih oke segitu aja ya jika suka boleh like biar video gue melejit nah kalau sudah melejit gue terima kasih banget itu jadi segitu aja jangan lupa untuk selalu support ya guys ya boleh like-nya juga dan jangan lupa untuk komen sebanyak makanya kasih rukis apa lagi ini untuk pembahasan anime apalagi yang seru dan ter-avorit serta ter-rekomendasi yang ada di dunia gitu jadi jangan lupa ngopi semoga enjoy this video semoga suka dan terhibur sekian dadah selamat menikmati selamat menikmati